Sementara itu Bupati Bandung Dadang M. Nasar mengakui salah maksud kami danau retensi Cienteng di kecomotan Balai Endah, Kabupaten Bandung belum berfungsi sepenuhnya sebagai penampungan air. Bupati Bandung pun berharap danau tersebut bisa meminimalisasi banjir yang selalu terjadi setiap musim penghujan tiba. Banjir yang hampir setiap musim penghujan merendam tiga kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu Balai Endah, Dayakolot, dan Bojongsoang, membuat warga resah karena aktivitas mereka terganggu. Berbagai solusi pun terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jabar, salah satunya dengan membangun kolam retensi Cienteng yaitu danau penampungan air di kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang M. Naser menuturkan, danau dengan luas 8,7 hektare tersebut memang belum berfungsi, tapi pembangunan danau sudah mencapai 86 persen. Masyarakat pun diimbau untuk bersabar hingga proses pengerjaan danau selesai. Alhamdulillah saya lihat di sini dapat penjelasan teknis, teman-teman media dapat penjelasan dengan bersama bahwa Cienteng ini belum dipungsikan, belum berfungsi karena masih belum selesai seluruhnya. Baru 86 persen, nanti kalau sudah 100 persen ini pompanisasinya jalan, ini pompanisasinya tidak jalan. Jadi ya mohon sabar. Danau yang rencana-nya rampung akhir Desember ini diharapkan bisa menampung debit air luapan sungai Citarum, sehingga meminimalisasi banjir yang merendam ribuan rumah warga.